Hati-hati apabila anda subscribe channel ini Anda akan mendapatkan informasi lebihnya dikemas secara menarik Berkualitas dan bermanfaat Yang sayang jika anda lewatkan Semuanya terserah pada anda Hai Hai juga dong Kenapa memang hal gitu Emang enggak? Emang gimana? Aku balik lagi Oh iya iya Yuk balik lagi kita ke channel Saring Yos Love Yos Oke jadi pada video kali ini mungkin agak sedikit berbeda Karena pada akhirnya aku muncul di video aku sendiri Dan bareng temenku juga Jadi meskipun masih pakai topeng ya penutup muka Karena ada beberapa komen nih yang ada di video aku sebelumnya Panggil aku dengan sebutan nama mas Ataupun bang gitu Padahal memangnya suaraku semanly itukah Sampai ada komen yang bilang aku bang Jadi disini nih aku cuma mau bilang aja Kalau aku tuh bukan abang-abang ya Tapi mbak-mbak lah ya lebih tepatnya Tau enggak kenapa kita pakai topeng? Eee Kenapa? Kenapa sih? Karena Karena kita sedang cemburu Kenapa cemburu? Karena kita sedang sedih aku percaya disini Sekarang kita mau unboxing apa nih? Oh iya Kali ini kita mau unboxing sebuah user Yuk Saya kotaknya Tadaaa Kita langsung Usernya Selim Tadak Oke ini adalah Philips Viva Collection Compact Juicer HR1832 Juicer ini aku beli di Shopee dengan harga sekitar Rp 1.046.000 aja Dengan dapat cashback tentunya Juicer ini dilengkapi dengan kapasitas sebesar 1,5 liter Jadi mampu membuat berbagai macam jus, buah, ataupun sayuran dalam jumlah yang cukup banyak Juicer ini juga memiliki bagian-bagian yang dapat dengan mudah dicopot dan dirakit kembali Karenanya kalian dapat dengan mudah membersihkannya setelah digunakan berkali-kali Jadi yang pertama kali itu ada ini Jadi ini dulu Itu yang berbeda buat apa kak? Buat penampungan itu ya? Iya, ngenabung ampasnya Terus abis itu Kita pakai ini Ya? Oh, salah Kita harusnya Masang ini dulu Nah, udah Terus Pakai ini Nah, ini tuh pas disininya ya Sudah Terus Pasang ini ya Jadi ini tuh pemasangannya tuh gampang banget nih Terus Kita kayak sales ya sebenernya Kita nggak di sponsoring sama itu ya Kita nggak di sponsoring sama itu ya Kita nggak di sponsoring sama itu ya Kita nggak di sponsoring di lips Ini tuh gampang banget Karena itu aku suka banget Dan juga bisa pakai ini Terus Nah, udah Terus Nah Ini sebelumnya udah kita cuci ya Jadi kita langsung Coba ini Langsung kita pakai water lho Langsung aja kita coba Langsung aja kita coba Kita perlu stop kontaknya dulu Eh, lupa aku nggak ada hidung aja Nggak bisa gatel-gatel Gitu Sedih Sedih Eh, tombol powernya mana sih, Kak? Ini dia Eh, kelihatan ya Nih Ada tombol powernya Wow Sudah, udah dicolokin? Sudah Sebenernya, kalau menurutku ini Agak berisik ya Eh, lihat sih Berisik, lihat sih Karena ini quick juicer ya Jadi, harus Pertama kali itu kita harus siapin air dulu Jadi, pertama kali biar kita cek kalau dalemnya tuh bener-bener bersih Harus ngebersihnya pakai air dulu Jadi, biar dalemnya nggak tonton Walaupun sebelumnya udah kita cuci ya, Kak Oh iya, sebelumnya air yang masuk ke juicer udah dikeluarin dari juicernya Supaya nanti bisa dicek apakah ampasnya bener-bener kering atau tidak Langsung aja kita coba dengan menggunakan bahan-bahan wortel Wartel aja ya Iya Karena wortel ini agak keras ya, Kak Dan airnya banyak Jadi, sangat recommended untuk di juicer Nah, kita siapin dulu gelasnya nanti Jadi, kita nyalain dulu tombolnya Dari 0 ke 1 Langgil Jadi, cepat banget ya Baru-baru-baru Pertama, ayo Super Tandai Bersambung Ternyata Sam Bersambung Tandai Bersambung ini aja wortel dengan satu kilo ya lebih menghasilkan sekitar 500 mili jadi setengah liter dalam wortel yang enggak sampai satu kilo itu eh lebih dari satu kilo di jadi cara bukanya itu kalian bisa pencet dari bawah nih kalian tarik ini kalian tarik nah kita buka terus kita buka ini dia taruh jadi bukanya gini jadi ini ya kalau mau buka ini caranya itu tangan kalian masukin ke sini terus diangkatin dah tadaa ini dia sari-sarinya Oh ya ini aja ya ini bisa dibuat ditutup kampus ini jangan dibuang Oh gitu ya ini sebenarnya agak basah ya tapi untuk dibuat apa juicer kayak gini ini worth banget nih dari deket menurutku ini agak basah menurutmu kayak gimana eh iya sih agak basah dikit agak basah dikit tapi bener-bener ini ya kayak terparut dengan sempurna iya bener-bener tapi ansih tetep kayak ada ini nih nih belum ter apa-apa terpotong terparut 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 lah ya tapi ini kalau menurut aku iya sih jadi langsung aja kita coba hasil juicer wortel hasil ini ya kayak pengejus ya pengejus wortel hasilnya kayak gini nah kental sih nggak kayak nggak cuman air doang gitu ya iya mantap oke langsung aja yuk karena kita pakai di depan mulutnya dari sini waduh pulang wah oh my god bentar aku belum diibangin wah ini enak banget gue yang serius jadi kalau ini walaupun tanpa susu tanpa gula ini serius nganis banget dan enak banget serius ini aku pertama kali ngimungin jus wortel iya gila nih gila karena aku emang nggak terlalu suka sayur menurutmu gimana, ini nih merupakan orang yang nggak suka sayur gimana enak sih apa aja ditambahin es jujur deh ini tuh enggak bener-bener kayak air-bener gitu loh ya aku nggak nggak kelasnya sih seharian sarinya enggak enggak, 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 ditegurongan gini kan namanya, 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 namanya namanya ini apa, kalau gitu Baik, gitu aja. Sekian dari saya, Kak Langit. Dan saya, Sirius. Kami berdua undur diri. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa apa? Subscribe. Comment dan... Apa ya? Like. Comment dan like. Ya, balik lagi ke Chenili... Eh... Chenili... Chenil. Lohas ini, Kak. Terus, nanti kita cut dulu. Kamu tuh ngeliatnya gini. Jadi, langsung aja kita coba. Hasil video. Kalau nggak suka... Ya udah, Shay. Ya udah, Shay. Itu siapa ini? Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton kami. Tetap semangat Gang Bate! Kappa. Genj. Kappa. Jangan lupa. Kau? Terima kasih.